Sejumlah kalangan dari pemuda hingga tua yang tergabung dalam komunitas Ancuas Anak Cupo Asik terlihat mempunyai motivasi tinggi untuk berbagi. Mereka rela memasak dalam jumlah banyak untuk dibagikan kepada lansia, janda, dan warga kurang mampu. Setelah melakukan kegiatan masak bersama, sejumlah puluhan pemuda langsung membagikannya kepada warga. Mereka rela berjalan kaki mendatangi gang-gang perkampungan untuk membagikan sebungkus nasi kotak untuk para warga di Dusun Cupo, Desa Gerudo, Kecamatan Ngawi. Sebanyak 150 bungkus mereka bagikan untuk yang membutuhkan di dusun tersebut. Doni, bendahara komunitas Ancuas mengaku kegiatan bakti kampung ini menjadi pondasi awal sebagai pemantik yang nantinya tidak menutup kemungkinan akan melebarkan jangkauannya ke tingkat desa, bahkan ke tingkat kabupaten. Sebelumnya selamat sore, ini kegiatan dari Ancuas, anak Cupo Asik, yang merupakan kegiatan peduli masyarakat. Sesuai dengan visi kami, bakti kampung untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, ini salah satunya kita gabungkan dengan agenda Jumat Berkah, itu kita berbagi untuk masyarakat Dusun Cupo. Ini fondasi awal, karena ini kita organisasi ulang untuk Ancuas, ini agenda awal, nanti kita akan lanjutkan untuk agenda-agenda selanjutnya, sesuai dengan misi yang sudah kita konsep bersama. Artinya nanti akan ada agenda lanjutan. Nah, kami pun juga berharap ini nanti bisa berlanjut untuk tingkat desa maupun tingkat kota. Karena ini fondasi awal, ini kegiatan ini dari iuran sukarela dari pengurus dan juga dari sebagian donatur masyarakat Dupo, nah, sebagai wujud guyuk rukunya masyarakat. Jadi membantu tiang-tiang sepuh atau orang-orang tua yang kondisinya itu jauh dari sanak famili. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat agar membudayakan tradisi berbagi kepada sesama. Kedepannya, kegiatan ini akan dikemas dalam konsep yang lebih besar agar dapat diakomodir masyarakat di tingkat desa bahkan kota. Erwan Saputra, Ngawi, Sakdi TV